Ya jadi halo guys, balik lagi sama gue Faat Ya jadi Faat, kali ini bakal lanjut lagi proyeksi Jaguar yang sesuai di thumbnail Udah kita liatin itu foto dari bagian beberapa part motor si Jaguar dari bottom kanan kirinya terus tang juga Sama bagian tutup CPT kita coba di cat tapi tidak menggunakan cat kompresor yang biasa Kita menggunakan teknik powder coating Nah jadi kenapa Jaguar pengen menggunakan teknik powder coating Karena menurut pengalaman sama orang yang udah-udah pakai teknik ini untuk mewarnai bagian part motor kalian itu katanya lebih kuat Karena tekniknya itu jadi kayak ibaratnya kita harus di sunblast dulu Sunblast itu kayak semua cat yang menempel di bagian part yang pengen di powder coating itu dihilangkan Dengan menggunakan alat sunblast gitu Jadi bener harus dari cat dasar dan pastinya lebih kuat Karena merekat langsung sama pori-pori di awal tanpa cat yang sebelumnya ada gitu Nah jadi Faat kenapa pilih powder coating juga Karena biar awet dan tidak mengeluarkan budget dua kali Ibarat setahun seharusnya dalam setahun itu Jaguar dua kali cat Ini satu kali cat awet untuk setahun Bahkan lebih gitu kan Nah nanti kita langsung lihat aja produk yang udah di powder coating Faatnya tadi Tadinya Faat pengen containing Jaguar dari waktu proses sunblast powder coating dan lain-lainnya Tapi karena kendala apa ya Faat ikut terjun karena pengen belajar juga sunblast vapor dan alat-alat lainnya di dunia powder coating Jadi Faat kurang atau lupa juga untuk merekam semua kegiatan Faat waktu kemarin Di tempat powder coatingnya Nah sekarang kita bakal lihat dulu beberapa part yang udah di powder coating Kita lanjut kesana ya guys ya Nah ini dia jadi part di beberapa part yang Jaguar menggunakan teknik powder coating di bagian catnya Nah yang pertama kita dah liat dulu dari tutup sipitnya ya guys ya Ini tutup sipit di Jaguar sebenarnya harusnya ganti yang baru Tapi Faat maksain dari gara-gara ada baret dari selahan Terus disini juga ada baret Jaguar keres waktu dulu ya Tadinya Faat pengen dempul atau diratain menggunakan alat gurinda atau semacamnya Tapi menurut Faat ini bakal gagal kalau misalnya kita malah dibabat ininya semua Karena bagian ininya tuh udah bolong Ini tuh sebenarnya cracknya ke dalam dan di dalam tuh udah nembus Makanya tadinya Faat takut kalau misalnya ininya dibabat sampai habis semuanya Malah nanti jadinya bolong gitu Jadi kita langsung tembak aja powder coating setelah di sunblast Nah Faat menggunakan warna grey yang paling gelap Ini jadi gak pake yang tekstur ya guys ya Untuk bahannya ini pengen dicore-core Kemudian udah dicobain pake yang tajam-tajam juga aman guys Nah untuk ini ini kotor ya guys ya Karena jagur terlalu lama diam Sehingga part-part yang sudah tersedia tidak dipasangkan Jadi nanti mungkin sebelum kita pasang kita bakal cuci dulu semua part yang bagian eksteriurnya jagur Untuk yang mahannya menggunakan warna hitam Jadi dibedakan Terus untuk bagian CVT kurang lebih bentuknya seperti ini guys Nah Faat juga menyarankan untuk kalian kalau pengen dicet di bagian yang rentan codet Atau bagian bawah Bagian kaki-kaki yang kayak bottom Terus bagian yang mudah-mudah kena Bagian-bagian yang sering dibengkel jadi baret gitu Mending pake powder coating biar lebih aman Walaupun harganya pastinya lebih mahal sedikit ya guys ya Karena emang pastinya untuk powder coating ini lebih mahal sedikit Karena proses dan tahapannya pun menggunakan alat yang harus profesional gitu Terus kita lanjut ke bagian yang masih warnanya sama Pake yang warna silver paling gelap Dan menggunakan bahan Dan menggunakan bahan yang bukan tekstur ya Ini masih menggunakan bahan yang Metallic Nah untuk bagian bottom ini bagian bottom sebelah kanannya jagur tuh Ini mulus banget nih guys Ini kelihatan kayak baru dari pabrik Dan yang Faat Kaget ternyata jagur ininya baret kayaknya kena ini nih Kena baut ya Kena baut karena waktu itu Faat Pernah bagian depan kanannya Bagian depan kanan sepak warna si jagur tuh menggunakan baut Tapi kepanjangan Ternyata imbasnya ini jadi kena guys Nah ini untuk bagian bottom sebelah kanan Warnanya sama Dan kurang lebih kelihatannya seperti ini guys Terus untuk bottom yang selanjut itu Bottom bagian depan kiri Ini yang depan kirinya yang nanti ada Buat pengaitnya untuk si speedometer Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini Dan yang pastinya mulus banget Dan lebih kuat dari Lebih kuat dari besetan nih Jadi kalau ada yang tajam-tajam ini Kuat banget sih Enggak ya pastinya Kalau misalnya kalian ngecat dengan teknik apapun Kalau ditojos, ditekan Dan baretnya kasar Pasti ini bakal codet Tapi yang pastinya ini lebih aman dan lebih kuat Karena menggunakan teknik podor coating guys Jadi kurang lebih Itu dia Untuk bagian si bottom depannya jagur Untuk bagian depannya jagur Nanti kita pasang Biar V3-nya makin cakep guys Nah selanjutnya ini kita Menggunakan warna yang berbeda Dan dengan yang tekstur yang berbeda Ini stangnya jagur Ini yang katanya bilang stangnya jagur Itu pakai yang RZR Ini menggunakan stang yang standar guys Kenapa kemarin warnanya Kayak raw gitu ya Itu raw sebenarnya karena di paint remover guys Karena bawaannya stang yang mahal Biasanya kalau udah lama Kelihatan kan warna dalamnya Warna si aluminiumnya Nah Fahad males Jadi mending di Di Abisin semuanya Makanya kemana warnanya raw kan Yang jagur V2 tuh Sekarang karena udah mungkin Beberapa bagiannya karatan Fahad Kepikiran ya Sekalian aja podor coating Dan menggunakan Podor coating hitam Yang tekstur guys Nah ini dia hasilnya nih Dari lebih dekat Untuk hasilnya menurut Fahad Ini lebih camik lagi Tadinya Fahad pengen yang lebih cerah gitu Untuk si bagian CPT dan bottom Ternyata Pas liat yang gelap Dan Waktu liat yang Bagian yang warnanya Lebih gelap Dan bertekstur Di powder coating ini Ternyata lebih Lebih mewah gitu Keliatan Lebih josh Nah ini kurang lebih Untuk si bagian stang Yang udah di powder coating Menggunakan Warna hitam Tekstur Jadi itu dia Bagian stang Yang di powder coating Menggunakan Tekstur yang kasar Nah untuk kalian yang pengen liat Nanti V3 nya Jagur Kurang lebih Ini part yang baru di spill Setelah kemarin Yang Fahad spill Terakhir itu Pelek ya Peleknya menggunakan Daytona Tapi udah baret Jadi untuk kalian yang belum nonton Langsung aja tonton video sebelum ini Dua sebelum ini Pokoknya Selingannya review Fahad pasti spill Si part-part Jagur Yang untuk Jagur V3 guys Nah ini dia kurang lebih Untuk Part yang selanjutnya Fahad udah spill Di bagian Jagur V3 nanti Jadi untuk kalian yang nanti penasaran Kita bakal juga spill Waktu pemasangan Part-part bagian eksterior Maupun interior Nanti si Jagur Yang setuju komen aja Kalian pengen dispill Bagian Jagur apanya lagi Karena masih banyak yang dirahasiakan Karena belum ada yang komen Nah untuk kalian yang pengen dispill Part-part lainnya Nanti langsung komen aja Terus pada kasih saran juga Jagur Pake part apa Selain ini Bagian eksteriornya bang Ininya ganti Masih ngantuk nih Katanya Jadi Bagian apa lagi Yang harus diganti Di bagian Jagur nanti Untuk V3 nya Sekarang Kita spill dulu Part Bagian yang kemarin Sekalian sudah di powder coating Untuk V3 nya Jagur Jadi Ini dia Part yang udah di powder coating Guys Nah jadi kita sekarang Sudah di penghujung Video ini Di konten ini Karena kita gak akan lama-lama Kalau pengen nge-spill Part-part yang bakal Dipasang di si Jagur Dan Untuk V3 Karena kita spill Dikit-dikit aja ya Biar sekalian konten Gabut Penyela Dari konten review Fahat yang biasanya Untuk kalian yang setuju Fahat Misalnya nanti Kontenin spill apa Barang apa lagi Siapa tau Kalian udah liat Di tiktoknya Wah bang Ini kenapa Belum di spill di youtube Karena pengen lebih detail lagi Langsung aja Komen di tiktok Kalau gak komen di Postingan Youtube Fahat Yang nge-spill Barang-barangnya Buat Jagur V3 nanti Jadi sekarang Fahat undur diri Buat kalian yang Ingin dukung Fahat Atau kalian baru liat video ini Tapi belum pada subscribe Apalagi yang sering Nontonin Fahat Tapi belum subscribe Jarang like Jarang komen Buat apa Karena like dan komen Dan subscribe Itu gratis guys Karena kalian harus Dukung Fahat terus Biar makin Naik youtube nya Nanti semoga kita Sampai ke 50k subscriber Dengan cepat Karena di 50k subscriber Fahat bakal give away Barang yang lumayan Wah gitu ya Karena kita Harus mengapresiasi Para subscriber Fahat Dukung Fahat terus Sampai 100k subscriber Sejuta Dan selanjutnya Semoga Semoga konten-kontennya Fahat Bisa terus Memotivasi kalian Dan bisa Menjadikan Menjadikan referensi Untuk kalian yang pengen Modif Motor di budget pelajar Budget sultan Dan budget Raja gitu ya Pokoknya Terima kasih Yang sudah menonton Comment Saran dan kritiknya See you the next video Bye bye Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax